Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Di video kali ini gue akan bahas gimana cara belajar speaking atau ngomong dalam bahasa Inggris. Sebenernya konten cara belajar bahasa Inggris itu udah banyak banget di request sama temen-temen. Ada yang sering komen di Youtube channel gue, ada juga yang DM ke Instagram gue. Nah baru kali ini gue akhirnya bikin video bahas itu. Sebelum kita lanjut, gue mau disclaimer dulu di awal karena ini menurut gue cukup penting ya. Gue gak pro dalam berbahasa Inggris, jadi bahasa Inggris gue gak fasi gitu ya. Sedikit cerita, gue terakhir les bahasa Inggris itu pas kelas 5 SD dan itu kurang lebih 1 tahun doang ya. Setelah itu gue gak pernah les lagi, SMP, SMA, kuliah gue gak pernah les atau ambil kursus dimanapun itu gue enggak. Jadi gue sama kalian itu sama-sama belajar, gue masih butuh banyak latihan dalam bahasa Inggris. Nah mungkin temen-temen ngeliat gue kadang-kadang atau mungkin sering ya nge-post di Instagram captionnya pake bahasa Inggris, di Instastory pake bahasa Inggris. Nah itu adalah salah satu cara supaya gue membiasakan diri berbahasa Inggris. Ya itu bentuk latihan, supaya ya semakin gue terbiasa, semakin gue bisa gitu. Jadi ya buat meningkatkan kemampuan gue berbahasa Inggris. Jadi sekali lagi, I'm not a pro, kita sama-sama belajar. Jadi kalian gak sendirian. Nah couple weeks ago atau beberapa minggu yang lalu, gue sempet upload question box gitu di Instagram Story pertanyaan atau kesulitan apa yang kalian rasakan ketika kalian belajar bahasa Inggris. Nah udah banyak banget yang jawab, thank you so much guys buat yang udah menceritakan kesulitan atau pertanyaan kalian tentang gimana cara belajar bahasa Inggris. Semua pertanyaan udah gue baca dan sudah gue simpulkan menjadi 3 poin. Nah perhatiin nih ya, yang pertama grammar. Kalau bisa dicatat, kalau enggak yaudah. Yang pertama grammar. Jadi banyak kayak yang cerita kalau susah banget nih kak ngapalin grammar gitu. Sering lupa room stensisnya dan kapan tuh digunakan. Jadi kapan kita harus gunain tensis yang ini, kapan kita harus gunain tensis yang itu. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah vocabulary. Nah banyak kayak yang merasa kesulitan dalam menghapalkan kosa kata bahasa Inggris gitu. Apalagi di teks bacaan yang panjang atau teks-teks artikel yang mungkin kosa katanya itu jarang ya di ucapkan di conversation sehari-hari. Contohnya di soal UTBK mungkin ya. Terus juga di jurnal-jurnal pengitian. Kan biasanya bahasanya, oh bahasa yang cukup. Ya jarang lah kita ngobrol sama teman-teman kita di conversation biasa gitu. Yang ketiga, nah ini dia speaking. Oke yang akan kita bahas di video ini. Jadi banyak dari teman-teman yang bertanya, gimana sih kak cara biar percaya diri speaking in English? Terus gimana cara latihannya gitu? Soalnya gak ada lawan bicara nih. Apalagi mungkin teman-teman yang lingkungannya kurang mendukung. Jadi aduh ngerasa bahwa belajar speaking tuh kok susah banget gitu ya. Seperti yang udah gue bilang tadi, di video ini gue akan fokus ke poin yang ketiga. Yaitu speaking. Karena yang gue lihat speaking ini adalah salah satu masalah yang banyak ya dirasakan setiap orang. Pas gue baca respons kalian di question box itu, banyak yang cerita bahwa mereka takut belajar speaking itu karena takut dibully. Jadi kalau mau ngomong itu mikirnya beribu-ribu kali. Karena ya kalau salah dibully. Atau kalau gak salah pun ada aja gitu yang ngatain, alah so English lo, udahlah gitu kan. Ih si pinter gitu. Selain itu, buat kalian yang ada di bangku SMA, gue ngeliat speaking ini sangat diperlukan ya. Terutama buat teman-teman yang mau daftar beasiswa. Apalagi beasiswanya ke luar negeri gitu kan. Masa gak bisa speaking in English. Dan kalau kalian mau ikut kompetisi di tingkat internasional, sayang banget ketika kalian itu pinter, punya capital atau modal yang bagus, tapi terhambat di bahasa Inggrisnya. Akhirnya kesempatan itu bisa hilang. Nah, buat yang udah kuliah sama aja. Zaman sekarang itu banyak perusahaan yang sudah mencaratkan karyawannya harus bisa berbahasa Inggris. Jadi kalau kalian jago bahasa Inggrisnya, terutama speakingnya lancar, akan menjadi poin plus banget untuk di dunia kerja. Tapi uniknya data menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang di Indonesia gak pede. untuk berbahasa Inggris. Beberapa minggu yang lalu, gue baru tahu ada aplikasi yang namanya Elsa, di mana Elsa ini merupakan speech assistant, atau asisten pribadi kita untuk belajar speaking bahasa Inggris. Aplikasi ini bisa kalian gunakan kapanpun dan dimanapun, tanpa takut ada yang marahin kalian kalau salah ngomong, atau takut dibully, atau dikatain so Inggris. Jadi cocok banget buat teman-teman yang punya semangat belajar yang tinggi dalam speaking bahasa Inggris ini, tapi sayangnya gak punya lingkungan yang suportif, atau gak ada teman lawan bicaranya. Selain itu, Elsa ini juga akan memberi feedback secara objektif, jadi kalian gak usah takut salah, dan kalian feel free aja terus untuk terus nyobain, terus nyobain. Kalian pasti pernah denger gak sih Artificial Intelligence atau AI? Nah, Elsa ini salah satu AI, keren kan? Yang pembelajarannya di dalam aplikasi Elsa ini didesain secara personal, jadi sebelum pembelajaran dimulai, akan ada assessment test untuk menentukan proficiency level atau level keahlian dari penggunanya. Jadi setiap orang akan mendapatkan materi pembelajaran yang berbeda-beda, disesuaikan dengan starting point masing-masing. Jadi kalian bisa mulai dari mana aja guys, gak perlu takut pembelajarannya terlalu sulit atau terlalu gampang, karena ini disesuaikan dengan kalian sendiri. Oke, sekarang gue akan melakukan assessment test, kayaknya sih gak terlalu tinggi ya hasilnya, karena gue cukup jarang, to be honest, ngomong pakai bahasa Inggris, jadi ya, that's why gue bahagia banget nemu aplikasi Elsa ini. Oke, kita klik yang find your level now. Oke, jadi ini disuruh baca ya, dan dia nanti akan nilai gimana hasilnya. This summer I will visit a new country with two of my best friends. Submit. Oke, next ada lumayan banyak kayaknya. We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean. Kalau kalian mau ngulang, bisa kalian dengerin dulu. We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean. Jelek ya, kayaknya gue mau ngulang lagi deh. We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean. We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean. Oke. We will get to enjoy a nice room with a beautiful view of the ocean. The three of us will meet each other in the north and travel for a month together to the south. Oke, ada satu sesi lagi. Every place I travel to now, I can speak proper English. Oh, masih ada satu sesi lagi. One more to go katanya. The voice I have can now be heard. The voice I have can now be heard. It makes a huge difference in my travels. Since I can speak English correctly and confidently, life is such an adventure and I am the star. All done. Mari kita lihat. Oke, 87% levelnya advanced. Kalau nggak salah, di atas advanced ini levelnya native speaker ya, kalau nggak salah ya. Oke, pronunciation 81%, intonation 94%, fluency 94%. Jadi, pronunciation gue yang masih banyak banget harus diperbaiki ya. Oke, wah ada IELTS speaking score predictor juga, 8, very good. Oke, nice. Ini sangat-sangat detail ya, lumayan ya. You sounded so good. Nah, setelah kita melakukan assessment test, akan ada feedback yang sangat objektif pastinya. Ini aplikasi, ini bukan orang. Jadi, ini bener-bener objektif. Dari semua kalimat yang gue ucapkan tadi, nah, ini kan kelihatan nih. Yang merah-merah itu artinya gue nggak tepat nih. Nyebutin ya. Kalau yang warna hijau berarti udah tepat, kuning kayaknya, ya so-so lah gitu ya. Nah, coba kita dengerin yang benernya gimana. Nah, kalau gue? Gitu. Oh, ini yang nomor 4, susah banget. Gue 70%. Tapi ada juga yang udah nice, 96%. Coba. Jadi, kayaknya yang gue lihat sih, gue tuh banyak banget bermasalah sama pronunciation V ya. Kayak visit, view, banyak merah-merahnya ya di sini ya. Activities, very good. Uh, oke. Ini harus banyak belajar nih guys. Nggak apa-apa. Kalau assessment test kalian juga merah-merah kayak gini, nggak apa-apa. Artinya kita harus lebih banyak belajar lagi. Oke, kita lihat learning plan-nya. Jadi, semakin kita latihan ya, dengan konsisten, dengan disiplin, pasti proficiency level-nya bakalan naik. Oke, kita mulai. Oke, jadi gue akan mulai latihannya dari yang pertama ya. Oke, jadi ini test listening full. Kiri atau kanan ya? Full. Oh, benar. Oke, next. Stood. Salah. Mirip banget loh. Stood. 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 Oke. Lebih U yang bawah justru ya. Lebih stood. Yang atas lebih kayak. Stood. Stood. Oke. Yang bawah. Stood. Stood. Oke, nice. Oke. Put. Yang bawah. Kalau yang atas kayaknya P, U, T doang deh. Iya kan? Put. Kalau T-nya satu, put. Put. Kalau T-nya dua, put. Nice. Chose. Chose. Chose, jelas-jelas yang kanan, yang kiri, choose. Nah, oke. Kalau itu ya, lumayan sering ya, diucapkan. Jadi, gue masih bisa. Cook. 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 Hah. Oke. Cook. 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 Oke. Nice. Oke. Nice. Bintang dua. Oke. Next. Next ini kita diminta buat speak ya. Ada kata-katanya tinggal speak aja. Cook. Oh, excellent. You sound like a native speaker. Oh, ya? Really? Soup. Oke. Soup. Hmm, oke. Masih excellent. Sugar. No. Oke. Pronounce you. Hear with the vowel slash slash. As in good and should. Your lips and tongue should be pretty relaxed. Oh, relax. Sugar. 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 Good. Sugar. Nah, lebih relax lagi. Tadi gue kayak U-nya kelihatan kaku gitu ya. Jadi, harus lebih relax. Oke. Supermarket. U-nya susah ya. Supermarket. Supermarket. Oh, kalau U yang di sini itu di ucapinnya as in to. Atau in group. Jadi, mulut kita itu almost closed. And your lips should be tightly rounded into a... Oke. Small circle. Bentuk small circle gitu ya. Supermarket. Menu. Ya, kayak gitu. Menu. Oke. Ini gampang nih kayaknya ya. Harusnya ya. Jangan sombong. Menu. Oke. Wuhu. Bintang tiga. Lumayan. Lanjut ya guys. Kita habiskan. Bake cookies. Bake cookies. Jadi, selain latihan speaking, sebenarnya ini juga menambah vocabulary kalian. Jadi, gak terpisah. Speaking, listening, vocabulary, grammar nanti gitu ya. A soup spoon. Oke. Put in some sugar. A new supermarket. A new supermarket. U-nya salah nih. Oh, bener. Oke. Look at the menu. Look at the menu. Ini nada intonasi gue jadi ngikut-ikut dianya ya. Hadeh. Oke. Bintang tiga lagi. By the way, selain kalian bisa latihan, disini juga ada video penjelasan yang bisa kalian tonton. Nah, how to make the O-O-U vowel. Coba kita tonton ya. Nah, kalian bisa langsung nonton disini di aplikasinya. Nice ya. Kita langsung aja latihan yang gini. That was a hectic week. Nice to have it done. Seriously? Hey, would you like to come over for dinner tomorrow? Oke. Kan masalah gue tuh di O dan U. Pronounce D-O here with the relaxed vowel U. Like the first vowel in a bow. Oke. Oke. Squat. Wah, gue susah gak relax gitu. Coba kita dengerin yang benernya ya. Seriously? Hey, would you like to come over for dinner tomorrow? Oke. Seriously? Hey, would you like to come over for dinner tomorrow? Nah, kita bisa nyobain lagi kalau merah ya. Perfect. Try again. Seriously? Hey, would you like to come over for dinner tomorrow? Almost correct. Kuning ya dia kalau misalkan hampir bener. Tapi bisa dilatih lagi. Ayo, kita latihkan lagi. Seriously? Hey, would you like to come over for dinner tomorrow? Hmm, baru bener. Oke, next. I'd love to. Can I bring anything? No, that's alright. I have some wine already. And I'm going to cook. Yeay. Nah, ini kalau gak punya temen ngobrol daripada ngobrol sendiri, mendingan ngobrol sama Elsa aja ya kan. Oh, nice. Have you decided what to make? Me too. This dish has mushrooms and zucchini. Oh, kayaknya dia cuman ngelihat bagian yang digaris bawahin aja ya. Jadi, kayaknya pengucapan yang zucchini tadi gue juga salah. Cuman gak di ini nama dia. Yang difokuskan pembelajaran ini adalah yang digaris bawahin. Coba yang kita, coba kita dengerin yang benernya. Ya, me too. This dish has mushrooms and zucchini. Zucchini. Oke, next. That sounds good. So, what time should I come by? Let's say six. I'll see you soon. Pronounce O-O. Here with a vowel, U as in two-ed group. Your mouth should be almost closed and your lips should be tightly rounded into a small circle. Let's say six. I'll see you soon. Oke. Oke. Ya, jadi di setiap levelnya ya, itu ada listening, ada pronunciation, ada conversation, ada word stress, ada intonation. Jadi, latihannya itu bervariasi guys. Kita gak bakalan gampang bosen ketika belajar di aplikasi ini. Computer. Oke. Computer. Oke. Musical. Musical. Museum. Museum. Jadi, di bawah kata museum-nya itu ada yang di slash itu adalah cara bacanya atau pronunciation-nya. Museum. Ya, kan? Nah, kalian juga bisa dengerin. Museum. Museum. Terus ada, fasilitas lagi gue mau bilang. Ada fitur, kodok, eh, kodok. Fitur gambar siput ini untuk memperlambat, untuk low, the speed dari speech-nya itu. Biar kita bisa dengerin secara perlahan-lahan. Museum. Museum. Gitu ya. Oke, next. Venue. Venue. Asik ya. Commute. Commute. Nah, jadi disini masalahnya adalah gue tadi gak membuat syllable yang ini yang mute-nya itu stronger than the other syllable. Jadi, syllable itu suku kata gitu ya. Jadi, di bahasa English itu ada penekanan-penekanan gitu ya. Two syllable words almost always have one main stressed syllable gitu ya. Jadi, penekanannya itu membuat artinya itu berbeda kadang dalam kata bahasa Inggris. Commute. Nah, gitu baru benar. Oke. Yay. Kayaknya dari jenis-jenis latihannya gue paling enjoy yang conversation karena ngomongnya lumayan panjang biar gue makin terbiasa speaking gitu. Dan, ya ini kan daily conversation gitu. Dan ada topiknya. I take the train and usually have something to listen to. Excellent. Do you listen to music? Sometimes, recently, a lot of podcast too. Nice. Nah, kalian juga bisa langsung jump ke skill yang lain ya. Kalau kalian mau pindah dari belajar U tadi ya. Misalnya, ke yang kalian paling kurang ya. Nih, gue paling kurang ini di skill bawah-bawah nih. 59% skornya. Yang atas-atas kan yang ya lumayan lah 98%. gitu. Jadi, skill-nya itu diurutkan dari yang paling mudah ke yang paling sulit ya kan. Dan setiap orang pasti beda-beda nih kesulitannya. Gitu kan. Jadi, bisa jadi di aplikasi kalian skill 1 kalian itu adalah skill nomor 15 di gue. Dan sebaliknya. Bisa jadi skill 1 gue ini adalah skill paling bawah di kalian. Jadi, kalian mungkin pas di assessment testnya banyak melakukan kesalahan di pengucapan S, Z itu makanya di bawah-bawah. Coba ya. Skill terakhir nih. Skill 24. Oh. Oke. Using informal English. Start. Oh. Informal English. Menarik nih guys. Ini sering banget kita temukan di tweet, di post-postan orang-orang. Ini di social media lah. Biasanya kan makanya yang informal. Gitu ya. Gaul. Gaul-gaul juga sih ya. Informal aja. Beda sama gaul. Nanti ada lagi slang words. You're. There. There itu kependekan dari they are. Jadi kayak disingkat gitu. There. Oke. You're back. Enak ya latihan frasa-frasa gini ya. kayak ngomong asli gitu. Kayak ada orang ngomong aja gitu. Jadi make sure pas lagi latihan kalian juga menggunakan intonasi seakan-akan kalian lagi ngomong. Biar kerasa nih vibes-nya kalian lagi speaking English. Asik. They're here now. They're here now. There's. There's. Oh masih bener. Oke. We're here. We're stuck. We're stuck. Nah bayangin aja kalau kalian setiap hari kayak gini lama-lama wah pronunciation bagus pede buat speaking dan jadinya kemampuan berbahasa Inggris kalian meningkat dan ya sangat menguntungkan tentunya. Jadi gak cuman belajar buat diri sendiri ya. Pastinya skill ini sangat-sangat menguntungkan buat di manapun kalian berada kalian mau apply kerja di mana terus juga kalian mau ikut kompetisi apa dan juga untuk menambah pengetahuan kita. Kenapa? Karena jujur aja sumber pembelajaran yang berbahasa Indonesia itu terbatas sekali gitu ya. Kebanyakan yang bagus-bagus ya bahasa Inggris. Jadi mau gak mau kita harus ngerti nih bahasa Inggris biar kita bisa menambah pengetahuan kita lebih advance lagi gitu. Oke jadi kalian udah lihat kan tadi gue pakai aplikasi si Elsa ini ya bener-bener menurut gue aplikasinya itu detail banget kesalahan pronunciation yang kita buat walaupun slightly atau dikit banget tapi tetap terdeteksi sama aplikasi ini. Nah menurut gue di jaman digitalisasi kayak sekarang apalagi sekarang masih pandemi ya aplikasi personalized learning ini ngebantu banget buat kita bisa belajar tanpa ada perasaan takut dibully atau takut dikatain so Inggris atau takut dimarahin guru karena kita salah-salah terus nih gitu selain itu kita juga bisa nentuin sendiri ya satu hari kita mau latihan berapa lama gitu jadi kalau misalkan lo pergi keles itu kan terbatas ya mungkin satu kali pertemuan itu cuma satu jam ya dalam satu hari itu mungkin satu sampai dua jam dan satu minggu mungkin cuma dua atau sampai tiga kali pertemuan tapi kalau kalian pakai aplikasi sendiri di HP sendiri ya itu kan suka-suka kita kita mau pakai kapanpun dan dimanapun dan durasinya berapa lama jadi lo bisa belajar lebih cepat I think ya kan karena dalam sehari ya kalau lo pengen cepat lo pakai aja berjam-jam gitu but of course do it with consistency gitu percuma lo satu hari ini latihan lima jam and then besok-besoknya nggak dilanjutin ya jadinya nggak bertumbuh atau nggak berkembang juga kemampuan skill speaking lo gitu karena buat speaking itu emang requires ngomong ngomong-ngomong aja terus gitu ya oke jadi satu hari kalian belajar berapa jam besoknya terus-terus-terus disipin konsisten kalau nggak konsisten ya skillnya nggak naik-naik dong nah biar skillnya bisa naik gue rekomendasiin kalian buat langganan Elsa ini karena kelebihan-kelebihan yang udah gue sebutin tadi and also the price yang cukup terjangkau dibandingkan kalau kalian daftar less atau punya tutor konvensional pribadi kabar baiknya lo bisa pakai kode gue biar lebih murah lagi diskonnya mulai dari 50-85% lumayan banget kan nah pokoknya jangan lupa pakai kode gue biar lo dapet diskon yang gede linknya ada di description box di bawah cek ya oke sekian video kali ini gue harap setelah nonton ini lo bisa punya motivasi atau semangat yang tinggi untuk meningkatkan skill berbahasa Inggris nggak usah takut dikatain so Inggris atau dimarahin karena salah-salah pronunciation-nya kalau mau berkembang ya you just have to do it aja guys insecure-nya tolong dikurang-kurangin ya pede aja mikirnya kalau orang lain bisa ya gue juga harus bisa dong oke by the way kalau kalian ada pertanyaan atau mau request gue harus bahas apa di video selanjutnya langsung aja komen di bawah nanti akan gue reply dan see you guys on my next video bye-bye selamat menikmati